Pah, tadi ya gue nilihat surat undangan kejuaraan seolah Barongsai. Kita gak mau ikutan, berapa? Lu pikirin sekolah lu aja. Gimanapun reaksinya, Koko bakal cerita. Jangan ngomongnya macem-macem kalau lagi dibinjamkan. Itu kan masa lalu. Masa lalu itu yang bikin aku kayak gini sekarang. Sampai seneng, udah mau ikut kejuaraan. Asal jangan Barongsai lu bawa ngamen di muka. Selalu untuk momen-momen yang tepat. Apal, gue jual aja Barongsai gua di muka. Kalau lu jual Barongsai, sama juga lu jual budaya lu. Lu jual sejarah. Biar bagaimana kan kita masih bisa disebut seniman. Ih, Marsyah! Bu, Buan, kayaknya babi lu gak suka nih. Kalau kita latihan Barongsai lagi. Undangan kejuaraan Barongsai kan tiap tahun datang ke kita. Cuma papa aja gak mau ikut. Bu, Bu, gak apa sih bapak kayak gini? Itu dulu! Bang, Bu! Lu gak tahu kalau Barongsai gak ngasih diri apa-apa. Aguan harus rajin mengingetin papa. Kalau ada hal yang lebih penting daripada sekedar uang. Perkumpulan punus. Barongsai. Papa nih, abis terima pekerjaan yang tadi papa gak mau kerjain. Supaya dulu, bisa berangkat silpa. Semuanya. Sama kayak papa. Sama kayak Aziz. Kalian semua tersalah dong! Ini bukan masalah duit! Barongsai adalah jalan hidup. Jalan hidup yang papa udah pilih. Yang papa pikir bisa memahargai mama lu. Terima kasih telah menonton!